Sementara itu pemirsa, terdapat 506 kasus kecelakaan lalu lintas di kota Jambi selama tahun 2022. Bahkan dari ratusan insiden kecelakaan itu, menyebabkan 51 orang meninggal dunia. Kecelakaan lalu lintas di kota Jambi meningkat tajam di tahun 2022, di mana ada 506 kasus kecelakaan lalu lintas meningkat 182 kasus dari tahun 2021 yang hanya 324 kasus. Dari ratusan kasus lakalan tes tersebut, menyebabkan 51 orang meninggal dunia di jalan akibat kecelakaan. Dua orang mengalami luka berat dan 666 orang mengalami luka ringan. Selain itu, terhitung kerugian material akibat kecelakaan tersebut mencapai 648 juta rupiah. Sementara itu di tahun 2022 ini, ada 4.959 pelanggaran lalu lintas yang terjadi, seperti tidak menggunakan helm, tidak menggunakan safety belt. Melanggar marka jalan, pelanggaran lampu lalu lintas, dan pelanggaran lalu lintas lainnya. Terkait pelanggaran ini, polisi melakukan 4.329 penilangan dan 627 berupa sanksi teguran. 2021 dan 2022, untuk jumlah laka, jumlah laka memalami kenaikan. Tahun 2020 itu ada 300 kasus, tahun 2021 324 kasus, dan jumlah laka di tahun 2022 ini cukup signifikan, tadinya 324 menjadi 500 kasus. Begitu juga dengan jumlah korban. Tahun 2020, 43 orang meninggal dunia, luka berat nihil, dan 450 orang luka ringan. Tahun 2021, untuk korban yang meninggal dunia, dari 43 menjadi 46, satu orang luka berat, dan 508 orang mengalami luka ringan. Tahun 2022 juga mengalami kenaikan, dari 46 naik menjadi 51, atau ada penambahan 5 orang korban meninggal dunia, dua orang luka berat, dan 666 orang luka ringan. Dimas Ancaya Cek TV melaporkan.